H.E. alias Managa, 32 tahun, M.A. alias Agus, 24 tahun, dan E.S. alias E.D., 31 tahun, warga Dumai yang juga merupakan pelaku begal ini, ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Purnama, Kota Dumai. Ketika tersangka begal ini, ditangkap jajaran opsional Polres Dumai, sesaat setelah melakukan aksinya dengan korbannya sebuah mobil pickup. Sebelum ditangkap ketika pelaku begal ini melancarkan aksi begalnya di jalan Cudnyadin, Bukit Timah, Dumai dengan targetnya, sebuah mobil pickup. Dalam aksinya pelaku dengan menggunakan pistol airsoft gun berhasil menembak kaca depan mobil hingga pecah. Beruntung korban berhasil selamat dari kejaran tersangka. Sedara H, pemilik senjata api, yaitu sedara E, dan pada saat kejadian mereka bertiga. Dua sudah kita amankan, satu masih dalam pencarian Kudipio kita. Atas nama Andi, Kudipio-nya. Dua orang sudah kita amankan, yang melakukan ekstremisi di marah hari itu. Dan satu orang kita amankan karena dia yang menyebuti senjata airsoft gun. Sebelumnya warga Dumai diresahkan dengan adanya aksi pembegalan menggunakan pistol yang beraksi di daerah Bukit Timah dengan sasaran pengendara sepeda motor dan mobil barang. Dalam kasus begal, pihak polres Dumai masih terus melakukan pengembangan karena diduga para pelaku memiliki jaringan di beberapa titik. Dari Dumai, Riau, Diri S1DI News melaporkan. Dari Dumai, Riau, Diri S1DI News melaporkan.